Kecamatan Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu Pagi geger. Seorang warga tewas di rumahnya dengan pisau yang masih tertancap di dada. Belum diketahui siapa yang tega membunuh korban dengan cara sadis ini. Warga perumahan Bukit Permata Sukodono di Kecamatan Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu Pagi dikejutkan dengan tewasnya seorang warga. Korban suminam ditemukan tak bernyawa di kamar rumah tempat tinggalnya dengan pisau yang masih tertancap di dada. Kejadian ini pertama kali diketahui oleh suami korban, Hadi Sumanto. Sumanto yang sedang sakit memenggil istrinya, namun tak kunjung mendapat jawaban. Sumanto pun berusaha menuju kamar. Tragis, Sumanto mendapati istrinya di dalam kamar bersimbah darah dengan posisi pisau masih tertancap di dada dan lahir tersayat. Polisi forestasi doarjo yang mendapat laporan langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi termasuk Hadi Sumanto. Karena dugaan awalnya masih rancu penyapa di rumah atau sendiri. Jadi tadi kita sudah TV-TKP pertama, kita lihat di sana ada ditemukan sajam seperti pisau dapur lah. Pisau dapur itu dipegang oleh korban sendiri, dilungkupkan di badannya. Setelah olah TKP, jenazah korban langsung dievakuasi ke rumah sakit Bayangkara, Porong, Sidoarjo. Polisi hingga kini masih menyelidiki penyembah pasti tewasnya korban. Riko Hardiansyah, Sidoarjo, Jawa Timur.